Yo guys, welcome back to my channel Ya tau lah kalian si Raka siapa, pasti tau lah Gue kayak fansnya banget ya Gue ngikutin, oke Jadi channel ini selalu ngebahas hal-hal yang Celebrity yang lagi viral banget Ya ini channelnya Karena emang gue suka ngikutin Berita-berita kayak Selebgram ini ngapain, ini ngapain Gue lebih suka gitu deh Nyari tau informasi tentang mereka Dan daripada gue sendiri Lebih baik kita bahas bareng-bareng Oke jadi buat kalian yang ada video viral Yang harus gue bahas Ataupun yang tiktokers Atau pengselebgram manapun yang bermasalah Silahkan tag videonya Di akun tiktok di bawah Linknya udah gue kasih di bawah Kalian tinggal klik link Atau kalian juga itu udah gue tulis disitu Karena gak apa-apa Kalian gak follow gue yang tag gue Karena biar gue juga tau Gue kena harus butuh waktu Buat scroll-scroll Bikin konten selalu telat Karena ya Mencari informasi berita viral tuh agak susah ya Sapa tau nemu di branda kalian Kan lumayan gitu Gue bisa jadi fashion Gue bahas, gue ceritau Terus gue masukin disini Daripada gue simpen-simpen Lebih baik kita bahas bareng-bareng Kalau ada masalah kalian bisa komen di bawah ya Yo guys Jadi disini Disini kita bakal ngebahas ya Mereka ternyata si Raka Itu balik lagi dia keselingkuhan Hmm si Ana Kabarnya sih Itu si Razor gak tau guys Kalau bahwa si Ana dulu selingkuh sama si Cahyani Dan Cahyani Kenapa berita ini bisa viral Karena Cahyani pas lagi live Itu ngomongin si A Yang seharusnya tidak boleh diomongin Ternyata diomongin Dan akhirnya naik deh Karena si A lagi di asrama Jadi dia tidak bisa klarifikasi A lagi di asrama Asrama pemindahan 8 Oke Jadi dia ada sedikit Gue gak bisa menginformasikan Dia pemakai atau bukan Nah guys Thanks buat kalian yang udah nonton video ini Channel langsung aja kita bahas bareng-bareng Sambil berjalannya waktu Jangan lupa klik tombol subscribe Langsung kita mulai saja ya Biar gak Guys Disini sebelum kita ngebahas si Andros Kita lihat klarifikasi dari si Razor dulu ya Karena klarifikasi dia sangat penting ya Karena beredar dia pemakai narcohba Dan yang kedua dia beredar selingkuhan saya nih Nah disini kita mulai Nonton Oke guys aku bakal sedikit buka suara Tentang apa yang lagi heboh sekarang Tentang Ana Benar adanya Kalau emang Ana lagi direhabilitasi di LPP Semarang Tapi dia berada disana bukan karena Dia positif barang haram tersebut Dan lain-lain yang seperti dituduhkan oleh kalian Kalian di komentar guys bukan Dia bisa kesana itu karena Dulunya dia punya circle yang buruk banget gitu guys Jadi circle-nya itu diincir sama Anggota gitu kan Terus dia di Pas banget berada di posisi Mereka berkumpul Dan Ana juga ke bawah-bawah gitu Namanya kan juga satu circle bakal kena semuanya ya kan Nah begitu guys Untuk hasil tes urinya dia negatif ya guys Dan namanya musibah kita yang gak tau Untuk soal dia pernah dekat sama Raka dan lain-lain Itu aku jujur kurang tau Dan aku juga baru tau Poinnya disini ya Tapi itu jelasnya sebelum pacaran sama aku Kenapa dulu aku bilang mas Oh Berarti bener guys Itu bener ya Berarti bener ya Si Ana ini Ternyata Itu Selingkuhannya Oh Pantesan Cahyani Putus Wih gila sih Padahal dulu dua orang itu berjuang bareng-bareng Boy Dari Dari bawah sampe naik Pantesan Club circle mereka Hancur gitu Gue lupa circle-nya Siapa sih namanya Aduh Gila main bareng Punya Punya apartemen bareng Nama Gue lupa guys Coba kalian komen dulu Kan mereka punya kayak Circle kayak apa ya namanya Family apa gitu Gue lupa Udah gue lupa Gue lupa Udah lama banget Dan sekarang udah hancur Udah padah Misasnya sendiri Dan Kabarnya gak tau Entah kemana Yang naik sih menurut gue ya Menurut-nurut gue Yang cuma naik Cuma Cahyani sih Sisa-sisanya Gak muncul di FPP gue lagi Kalau Cahyani masih ada Disini sedikit menuruskan Yang sedang heboh saat ini Oke Yang kedua Gue agak bingung sih Kenapa Razor bilang ini Urinnya negatif Tapi dia bisa ditangkap Hmm Enggak Seharusnya Enggak bisa dong Kalau dia negatif Kan tidak memakai Ya Tapi kalau Kecuali nih Opsi kedua nih Emang pas Dilakukan Pengecekan ya Itu barangnya Ada Ya bisa jadi Tuduhannya Pengedar Tapi kalau dia Enggak Enggak pengedar Harusnya dia nyewa Pengacara sih Harusnya menang sih Itu doang sih Ya Gak tau lagi lah Dan disini Posisinya Nanti kita cerita Nanti kita cerita lagi ya Gue Ada satu Opsi yang Lagi gue pikirin Di otak gue sekarang Kalau kalian Gak gimana menurut kalian Kalau tes urin Ke negatif Dia kagak bakal Direhab berbulan-bulan Itu lama banget loh Ada satu barang Yang diselipin Di tas dia Oh Ketahuan Jatuhnya Pengeder gak sih guys Walaupun dia Tidak pemakai Tapi dia punya Barang tersebut Ya itu Barang bukti juga Bisa 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 Anah siapa Anjir Anda gak tau Anah siapa Motherfucker men Yang dibeli Yang dibelain Padahal udah Masa lalu Anjir Aku hanya Meluruskan saja ya Gak ada Hal lain-lain Gak ada ya guys Ini Laptopku Udah rusak Sih Bang Kukira Anros Kemana Kok ngilang Dari sosmed Ternyata Lagi direhab Ini Kenapa Mereka bisa Viral Si Anros Ini Karena Dulu Dibilangnya Masuk Pondok Asrama Pondok Asrama Apa Pondok Apa Gak Sekalian Pedepok An Gu Samsudin Ternyata Direabilistasi Nah Video Kedua Gara 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 Kalau Diversi Duituduh Gamon Selomba Siti Masih Di hati Gue Heren Coba Joget-joget Gini Fibur Bisa Besar Anjir Guys Apa Yang Kalian Suka Dari Rajot Atau Karena Dia Good Looking Terus Joget-joget Bisa Wow Giliran Ntar Kalau Nggak Klarifikasi Malah Banyak Tanya Pas Udah Klarifikasi Eh Malah Nuruh Aneh Aneh Banyak Yang Aneh Aneh Nggak Negatif Padahal Gue Ada Bukti Kalau Dia Foto Urin Kalau Bener-bener Hasilnya Negatif Kenapa Dia harus Foto Urin Dan Dia harusnya Nggak Bermasalah Dan Dia Bisa Menyawa Pengacara Dia Orang Berduit Dia Orang Berduit Bukan Orang Yang Celebgram Itu Banyak Duit Teman-teman Netizen Emang Begitu Bang Ya Emang Nggak Semua Netizen Begitu Tapi Yang Yang Begitu Emang Netizen Netizen Njani Lawan Semoga Lo Setia Sama Siti Yang Lo Maksud Ya Bang Siti Yang Lo Maksud Ika Ika Siti Siti Banyak Guys Tetap Siti Di Hati Cantik Baik Pokoknya Gue Ulta Sekarang Nggak Peduli Lo Ulta Memang Gitu Bang Ya Udah Mah Bang Harus Tetap Kiowo Next Video Ketiga Bang Klarifikasi Bang 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 Masa Lo Nggak Bisa Dibahas Nah Nah Emang Gitu Nah Guys Netizen Seperti Itu Habis Bertanya Habis Itu Pas Dibahas Malah Ngamuk Kejadian Saat Like Tadi Salah Gak Juga Salah Jadi Serba Salah Sorry OOTD Gak Ngerti Lagi Udah Coba Banyak Cara Alami Untuk Ngilangin Mata Panda Susah Apa Si Apa Lo Lo Comment Di posisi Gak Tepat Anjir Rizka Rahayu Lo Pinter Banget Lagi Ramainya Comment Lo Tiba Tiba Muncul Rekomendasi Mata Panda Lo Pake Gak 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 Teringat Dulu Nasib Gue Kok Sama Kayak Ana Masuk Penjara Gara 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 Pas Keluar Penjara Cowok Gue Punya Cep Baru Gila Siapa Lagi Kalau Bukan Si Anjir Teringat Cowok Gue Masuk Penjara Gara Gara Cuma Password Ana Masuk Penjara Gara Gara Cuma Nyimpen Barang Bukti Cowoknya Udah Punya Cewe Lagi Dan Video Video Ana Masih Ada Semua Di TikTok Oke Nah Ini Video Yang Bakal Menunjukin Ke Kalian Dimana Ana Itu Lagi Masuk Lapas Dan Yang Kedua Karena Larifikasi Dari Cahyani Dari 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 selamat menikmati oke, kalau gue disuruh pilih Cahyani dan Anros satu sisi gue jadi tengah-tengah sih, karena kalau si Anros jujur kalau bandingan Cahyani sama Anros masih cantikan Anros ini, Ana ya masih cantikan si Ana tapi masalah baik, sir kalau baik masih cantikan si Cahyani kalau masalah baik dia orangnya baik loh guys gue ikutin Cahyani itu udah lama juga ya ya dia salah satu motivasi lah ya gokil sih dia, dari SPG wah gila dia cantik kok mau aja sama selingkuhan oh iya balik lagi cuma ya itu jeleknya sifat cewek kalau udah good looking kan selingkuh gitu ya kita lihat ya komen-komennya ya tapi anak cantik banget ya gak munafikannya cantik banget intinya cewek cantik tidak akan mau ngeliatinin cowoknya orang gue bisa dapet cewek kayak gitu dimana gak ada guys kalau cewek cantik itu susah guys ngeliat yang kaya dikit di baperin dikit yaudah cewek cantik mah yaudah gitu oh ini anak guys percaya gak sih lo orang dia negatif gitu kok gue kayak gak percaya loh gue kayak positif walaupun udah diklarifikasi anjir nah ini guys nih Cahyani udah klarifikasi nih hai guys sebenernya aku minta maaf perlihatan live aku kemarin ya bahas soal soal mbak A sebenernya dari awal live aku sama sekali gak ada niat omongin mereka karena kepancing komentar netizer akhirnya aku jawab kalau emang yang bener mbak A selingkuh RR itu raka ya pas raka masih pacaran sama aku dan itu di 2021 saat puasa sampai mbak Ana punya pacar rajor sampai mbak Ana punya pacar rajor oke berarti bener kata rajor seenggaknya bikin aku kepancing ngomong soal mbak Ana ini rehab di Semarang dan itu pun aku tahu dari komentar komentar netizen juga sekali lagi aku minta maaf aku sendiri gak pernah bermaksud jahat ke mbak Ana walaupun dia sudah jahat ke aku di 2021 yang bikin mental aku down padahal aku gak pernah salah sama dia sekali lagi aku bilang maaf manusia gak lupa dari kesalahan nah akhirnya terbongkar ya ternyata raka wah gue masih gak percaya sih ya lo so bayangin gue dorang berjuang bareng-bareng bangun apa sih lupa lupa gue nama gengnya itu terus ya naik bareng sekarang hancur boy ike ditinggal sama ini karena emang udah takdir ya si Cahyani udah sama udah putus dari raka terus ada lagi satu lagi gue lupa yang cewek terus putus juga ke cewek yang bule gue lupa guys namanya sumpah gue udah gak ngikutin lagi karena udah ya udah hancur lah ya yang masih bertahan itu si siapa satu lagi cowok gue lupa gue jadi lupa ya eh tadi kan lo boleh tonton nih videonya apa nih Vivera masih bingung Andros kan di LPP sedangkan kata mereka putus gara-gara Andros gimana sih gak ngerti gue putus bukan karena selingkuh klarifikasi kak biar gak ada salah paham tapi dari perselingkuhan itu biasanya sih bakal jadi ending perpisahan wah parah sih raka cantik itu ngunin gak cetak sama cawor itu kan oh cayani 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 apa nih kirain selingkuhan yang sama dengan pacar ternyata cuma c-cetan aja lihat aja postingan si apas bulan puasa tentang dia jadi selingkuh semua kan karena emang mereka ketemuan pas bulan puasa ada ketemuan gak cuma c-cetan gila lo cayani kuat banget sih lo gokil gokil guys takutnya jadi bumerang buat kamu deh aku ngomong adanya gak ada yang aku lebih-lebihin kok malah yang ada aku kurang ke aku kurang ke akhir apa gila gue respek sih sama cayani gokil udah yang berliin malah dirusakin hubungannya respek gue sama cayani gila maaf pasukan anak jangan menyerang gue terus masih satu apart dan satu grup oh tbh ibu baru tahu tbh apa yang cowok keluar terus sudah udah hancur udah gak satu apart lagi mereka udah udah hancur guys udah gak gak aktif lagi satu grup tbh itu udah ya tbh ya family tbh kalau gak salah gue lupa itu udah gak sama lagi udah hancur udah si cahyanang kemana si ini kemana udah pisah deh ya hancur guys cantik itu bonus gak ganggu kebagian orang itu harus percuma cantik ternyata ya si anak cantik cuma gue gak jadi dukung dia dah emang cantik sih anak cuma ya gitulah ike the best teman si wkwk berarti pas cayani di kampung dia ketemuan ya iya kok ada yang masih bela-bela anak karena dia cantik gue gak bela gue gak bela ini parah banget gue pernah ada di posisinya cahyan iya 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 gue menunjukin ke kalian foto urin ya gue lupa guys nah ini ini iya balik lagi lo orang percaya gak sih ini negatif kalau gue sih percayanya positif karena satu kalau dia positif dia gak akan mungkin di foto kayak gini tes urin kayak gini itu aja sih dan gila lo masih bertahan sama dia dan diputusnya di tahun 2022 ah kuat banget dah mental lo ya sekali selingkuh tetap selingkuh si intinya itu sih sekali selingkuh tetap selingkuh mau alesan apapun intinya itu ya sebuah hubungan ada sebuah perselingkuhan walaupun dia gak sengaji intinya gue punya prinsip jangan lo orang terusin karena itu hanya bakal menyakitkan sekali udah tau dia duri masih lo teruskan memegang duri tersebut ya pasti duri itu bakal nusuk lo kembali gak tau kapan oke sekali duri tetap duri ya guys intinya itu buat kalian yang udah diselingkuhin gimana ternyata ini klarifikasi yang bener-bener mantap sih gila sih gue bisa nombor ini mantap banget ternyata ini dia penyebabnya putus bahkan si Raka bilang bukan dia bukan karena perselingkuhan ya tapi dari perselingkuhan gue yakin itu menyebabkan mereka putus sih dan the best ya Caya best adalah ini itu guys buat kalian tim dukung siapa Cahyani atau si Ana dan si Ana cantik siapa cantik percuma cantik kalau dia pemakai percuma cantik kalau deselingkuh thanks buat kalian yang nonton video ini sampai ketemu di next video video apalagi ya yang gak gue bahas coba silahkan take videonya tolong dan thank you again sampai ketemu next video see you see you again selamat menikmati